Sehingga saya sempat diberi amanah oleh forum da'i muda ranah midang Kebetulan isinya banyak teman-teman yang ada yang belajar di termutengah gitu kan Di antaranya teman saya ya Ustadz Abu Abdullah Nefri Beliau sekarang belajar mulazamah di kotor ya Sekaligus menjadi imam tetap disitu dan tanggal 10 ini balik lagi ke kotor ya Dan beliau sudah sempat ya berdakwah ke sekitaran Sumatera Barat gitu Jadi kami ya ini kami sebut saja ya melalui forum ini Melalui majelis ini Ini adalah amanah yang disampaikan kepada saya waktu itu Dan sempat ya waktu itu saya juga ke pesisir ya Ya berkumpul dengan teman-teman forum da'i tersebut Jadi kepada saudara kita ya Buya Ar-Razi Ini kami sudah berusaha untuk mencari nomor HP beliau Alhamdulillah ketemu Ya kan Kemudian teman sudah berusaha untuk menghubungi ya secara Japri ya kan Baik itu melalui SMS Kemudian melalui media sosial ini tidak ada tanggapan gitu ya Nah kemudian dimintalah ya Kalau anda antum waktu akhir ya Kata teman-teman di forum itu untuk menyampaikan Kepada beliau melalui media sosial yang kita miliki ya Adalah bagaimana kapan beliau ada waktu untuk Ya diskusi dengan forum tersebut gitu Nah memang apa yang beliau sampaikan itu Ya ini sangat luar biasa sekali gitu Menimbulkan fitnah ya di kalangan Para da'i dan Terkhusus di kalangan orang Orang awam Ya kan Apa-apa yang beliau sampaikan itu Bahkan ada yang mengatakan Ya kan Wali itu adalah orang gila Kemudian Memfitnah Kitab Tauhidnya Ya kan Sheikh Soleh Al-Fawzan Mengajarkan paham teroris Dan banyak lagi Bentuk-bentuk penyelenehan dan penyelewengan Yang beliau sampaikan Maka dalam forum ini Dalam Majelis ini kami sampaikan kepada beliau Bahwasannya teman-teman Dia dari forum Ini terkhusus ya Kena beliau juga orang Sumatera Barat Oh gak salah orang Payakumbu ya kan Jadi Kami juga sebagai orang Sumatera Barat Ya kan Kebetulan tinggal di Jambi sekarang ya Karena tinggal di Jambi Namun Masih menjalin komunikasi yang baik Dengan teman-teman yang di Sumatera Barat ya Jadi Teman-teman itu sudah melayangkan Ya undangan terbuka Ya kepada beliau Mudah-mudahan beliau mendengarkannya Kapan dan dimana ya Kalau seandainya tidak bisa Tata muka secara langsung ya kan Boleh dengan Dengan media sosial Karena kita sekarang bisa berkomunikasi dengan Dengan Zoom Dan dengan media-media yang lainnya Namun teman-teman sudah siap ya Forum Daimuda Ranhaminang ya Siap untuk berdiskusi langsung dengan Dengan Doktor Ar-Razi Ya kan Dan Ini kami sampaikan secara terbuka Karena secara pribadi Kami sudah menyampaikan Namun tidak ada Tanggapan Dan ini juga telah dilakukan oleh teman-teman kita Namun tidak di guberi sama sekali Semoga ini sampai kepada beliau Dan semoga beliau menyanggupi apa yang diminta oleh teman-teman kita Yang berdarip Dan semoga Arbeitslogan Kau 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 Terima kasih.